Komika Bintang Emon membagikan kisah mengejutkan pada publik sang istri yang dinyatakan positif narkoba. Kisah mengagetkan sekaligus ditanggapi gurauan oleh Bintang Emon ini dibagikan melalui Instagram pribadinya, Bintang Emon, Kamis, 25 April 2024. Alca Oktaviani, istri Bintang Emon awalnya memberikan kabar pada sang suami lewat pesan WhatsApp. Ia mengatakan bahwa dirinya positif narkoba setelah minum obat flu. Tak berhenti di situ, cerita Alca pun ditanggapi reaksi kaget dari Bintang Emon. Bahkan Alca bercerita dirinya merasa seperti tersangka saat berada di laboratorium pemeriksaan. Pada tangkapan layar pesan WhatsApp lainnya, Alca mengatakan membeli obat flu karena saran dari seorang apoteker. Tak mengetahui secara pasti obat tersebut, Alca kini masih tak mengira jika ada kandungan bahan narkotika di dalamnya. Saat itu, Alca merasa bersyukur karena bisa menunjukkan bukti obat yang dikonsumsinya tersebut. Pada tangkapan layar pesan WhatsApp lainnya, Alca mengatakan membeli obat flu karena saran dari seorang apoteker. Tak mengetahui secara pasti obat tersebut, Alca kini masih tak mengira jika ada kandungan bahan narkotika di dalamnya. Saat itu, Alca merasa bersyukur karena bisa menunjukkan bukti obat yang dikonsumsinya tersebut. Atas kejadian itu, diceritakan Alca, ia sampai membuat petugas laboratorium kebingungan. Menanggapi dengan gurauan, bintang Emon menyebut sang istri bisa digiring untuk rehabilitasi. Dalam keterangan, Komika 27 tahun ini menjelaskan kejadian mengejutkan yang baru dialami sang istri. Sembari bercanda, ia pun sampai menandai akun BNN untuk membina sang istri atas kejadian tersebut. Pengalaman kocak Alca pun ditanggapi beragam oleh rekan Komika lainnya.